Intro Di berita ku yang gampang Di sungai jadi dan tenang Di padang sumur dan rata Tiada ku merasa kurang Bila datang malam sunyi Engkau membaktiku pulang Suaramu baru berbunyi Dan tidak aku merasa Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sabat Sebelum kita mendengarkan penjelasan pelajaran sekolah sabat Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga Pada saat ini kami sudah siap untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat Kiranya engkau memberkati kami dengan urapan rol kudusmu Sehingga pelajaran sekolah sabat yang akan kami dengarkan Boleh kami mengerti Dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami Yang seturut dengan kendak Tuhan Terpujilah engkau ya Bapak Dari sekarang sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Pelajaran sekolah sabat Senin 13 Mei 2024 Berjudul Mengantisipasi Waktu Meskipun para pembaru protestan percaya Kepada kedatangan Kristus secara harafiah Dapat dilihat Didengar Dan dengan kemuliaan Lambat laun Pemahaman akan kebenaran Alkitabiah ini berubah Para pengkotbah populer abad ke-19 Mengajarkan bahwa Kristus akan datang Untuk mendirikan kerajaannya di bumi Dan mengantarkan kedamaian selama seribu tahun Hal ini menyebabkan kelesuan rohani Dan komitmen yang apatis terhadap nilai-nilai rohani Demikian pula para murid Kristus Salah memahami sifat kedatangan Mesias Mereka mengira bahwa dia akan datang sebagai seorang jeneral penakluk Yang akan mematahkan kuk perbudakan Romawi Bukan dia yang akan membebaskan mereka dari penghukuman dan belenggu dosa Dengan demikian Mereka gagal memahami cara kedatangannya Bacalah kisah para rasul 1 ayat 19-11 Wahyu 1 ayat 7 Dan Matius 24 ayat 27, 30, 31 Kisah para rasul 1 ayat 9-11 Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke sorga Wahyu 1 ayat 7 Berbunyi Lihatlah Ya datang dengan awan-awan Dan setiap mata akan melihat dia Juga mereka yang telah menikam dia Dan semua bangsa di bumi Akan meratapi dia Ya Amin Matius 24 ayat 27, 30, 31 Berbunyi Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat Demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia Dimana ada bangkai Disitu burung nazar berkerumun Segera sesudah siksaan pada masa itu Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu Akan tampak tanda anak manusia di langit Dan semua bangsa di bumi akan meratap Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang Di atas awan-awan di langit Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Dengan meniup sangka kalai yang dasyat bunyinya Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita Tentang cara kedatangan Tuhan kita kembali? Ketika Kristus datang pertama kali Sebagai bayi di palungan Bethlehem Hanya sedikit orang yang melihat kedatangannya Tetapi ketika dia datang untuk kedua kalinya Setiap mata akan melihat kedatangannya Setiap telinga akan mendengar bunyi sangka kalak kedatangannya Setiap manusia di bumi akan melihat kemuliaannya Kita tidak perlu tertipu Kitab suci telah menjelaskan peristiwa-peristiwa Seputar kedatangannya dengan sangat jelas Salah satu kebenaran yang paling mengembirakan Dan paling mulia yang dinyatakan di kitab suci Ialah kedatangan Kristus yang kedua kali Untuk menyempurnakan pekerjaan besar penyelamatan Bagi umat musafir Allah Yang sudah lama tinggal sementara Di daerah bayang-bayang maut Telah diberikan suatu pengharapan yang berharga Yang mendatangkan sukacita Yaitu janji kedatangannya kembali Yang menjadi kebangkitan dan hidup Untuk membawa pulang umat-umatnya yang terbuang Doktrin mengenai kedatangannya yang kedua kali Adalah inti dari kitab suci yang suci itu Sejak pasangan yang pertama melangkah meninggalkan Taman Eden Anak-anak yang beriman telah menunggu Kedatangan yang dijanjikan Untuk menghancurkan kuasa yang merusak itu Dan untuk membawa mereka kembali Ke Taman Eden yang telah hilang Ellen G. White dalam kemenangan akhir halaman 255 Seorang pemimpin Advent mula-mula Luther Warren Biasa memberitahu orang-orang muda Satu-satunya cara Untuk siap menyambut kedatangan Kristus adalah Dengan bersiap-siap Dan tetap siap Pekabaran kedatangan Kristus yang segera Merupakan seruan yang mendesak Bagi kita masing-masing Untuk memeriksa hati kita Dan mengevaluasi kehidupan Ini adalah sebuah panggilan Untuk hidup saleh Tidak ada sikap netral dalam terang Kemuliaan kedatangan Kristus Bacalah 1 Thessalonica 5 ayat 2-5 Dan Ibrani 9 ayat 28 1 Thessalonica 5 ayat 2-5 Karena kamu sendiri tahu benar-benar Bahwa hari Tuhan datang Seperti pencuri pada malam Apabila mereka mengatakan Semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil Ditimpa oleh sakit bersaling Mereka pasti tidak akan luput Tetapi kamu saudara-saudara Kamu tidak hidup di dalam kegelapan Sehingga hari itu Tiba-tiba mendatangi kamu Seperti pencuri Karena kamu semua adalah Anak-anak terang Dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan Ibrani 9 ayat 28 berbunyi Demikian pula Kristus Hanya satu kali saja Mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa menanggung dosa Untuk menganugerahkan keselamatan Kepada mereka yang menantikan dia Dorongan apakah yang diberikan ayat ini Kepada kita mengenai cara kedatangan Kristus? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita Pada saat ini Kiranya Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat Yang kami sudah dengarkan Biarlah kiranya Tuhan Melalui urapan rol kudusmu Kami dimampukan untuk mengerti Memahami bagaimana Ketika engkau datang kedua kali Untuk menjemput setiap umat Yang percaya dan setia kepada Tuhan Ajarilah kami untuk tetap setia Mengimani iman percaya kami kepada Tuhan Sehingga janji keselamatan yang Tuhan berikan Boleh menjadi bagian kami masing-masing Terlebih engkau juga memberkati Seluruh pemirsa yang sudah mendengarkan Pelajaran sekolah sahabat ini Dimanapun mereka berada Apapun pergumulan mereka Kiranya Tuhan lah yang turut campur tangan Untuk menolong kehidupan mereka masing-masing Terima kasih banyak Bapak Terimalah kami sebagaimana kami ada Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Berdat pemerga Dalam hati kami Tuhan Dan biasa kami syatia Terus kehanapku Amin Amin